Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen2424 di game Race of Kingdom dan kali ini kita membahas ya, akun yang mendapatkan ranking 1 di Eve of the Crusade di antara 4 kingdom ini teman-teman, antara kingdom 3004, 3001, 3002, dan 3003 di sini akun Hisoka mendapatkan peringkat 1 teman-teman ya, di antara keempat kingdom ini meskipun ya di sini kingdom 3003 berada di paling bawah peringkatnya di ranking kerajaan namun secara individunya teman-teman, Hisoka di sini mendapatkan peringkat pertama dengan poin 30.591, teman-teman sedangkan di peringkat 2 nya adalah Nagis ya, dengan total poin 21.448.000 jadi cukup jauh perbedaannya teman-teman, dari yang stage pertama atau tab pertama, tab kedua, dan tab ketiga ini akunnya Hisoka tetap menempati posisi pertama nah, kenapa bisa posisi pertama teman-teman? kalau kita lihat dari tab pertama itu kan membunuh Marauder teman-teman ya membunuh Marauder itu berarti yang penting action point banyak, dan juga tingkat keaktifan pemainnya tinggi yang kedua adalah melatih pasukan, nah ini nih, ini satu-satunya cara buat pemain sultan supaya bisa dapat peringkat ke atas itu adalah dengan cara melatih pasukan sebanyak-banyaknya kenapa akun Hisoka ini bisa peringkat 1? coba kita lihat pasukannya teman-teman ya disini T5 nya dari Bang Hisoka pasukan infanterinya teman-teman mencapai 1 juta infanteri T5 kemudian kita lihat disini ya kaflerinya juga ada 1 juta kafleri T5 teman-teman kemudian archernya ada 200.000 T5 jadi teman-teman, total power pasukannya itu mencapai 27 juta itu baru pasukannya aja teman-teman sedangkan kalian ya, sobat F2P 27 juta ini sudah untung-untung banget buat F2P ya di KPK pertama, power segini itu adalah power keseluruhan kalian, 27 juta namun di Bang Hisoka ini, akunnya Hisoka ini teman-teman 27 juta itu baru power pasukannya aja teman-teman ya belum power dari teknologi, belum power dari bangunan teman-teman kita bisa cek disini power bangunannya 18 juta power teknologinya 28 juta kemudian power pasukannya 27 juta dan power komandannya 1 juta 600 jadi disini akunnya Hisoka ini memiliki banyak sekali T5 teman-teman untuk habis-habisan di KPK nanti meskipun disini teman-teman kondisinya dari KD 3003 ini tidaklah diuntungkan dari rankingnya saja disini ya ranking dari Eve of the Crusade-nya ini cukup tertinggal teman-teman sudah begitu lawan-lawannya 3004 dan 3002 memiliki koalisi dengan power tertinggi ya disini 3004 adalah Racing Kingdom dan Kingdom 3003 harus berhadapan dengan 3004 sehingga sebenarnya kondisinya itu tidak bagus buat Spender namun disini Bang Hisoka tidak peduli soal itu teman-teman ya dia itu cuma dia itu cuma membela Kingdom-Kingdom Indonesia karena 3003 merupakan Kingdom Indonesia maka dia akan full-fullan disini untuk membela member-member di 3003 apalagi kemarin ada beberapa member-member dari dari aliansi RG3K yang merupakan aliansi yang dulunya tempat Bang Hisoka bergabung waktu di Kingdom 3000 itu pindah ke Kingdom 3003 teman-teman kemarin imigrasi nah karena dia menjadi satu-satunya harapan disini ya di KD 3003 maka Bang Hisoka nge-push powernya sampai 75 juta disini teman-teman kita lihat disini ya VIP-nya sudah VIP 16 teman-teman sebentar lagi VIP 18 berarti nih ya lagi 2 kotak lagi nih gak lama lagi nih apalagi yang bisa kita lihat disini ya mungkin perkembangan dari ini teman-teman ya dari komandannya oh sudah level 60 teman-teman komandan Minamoto-nya dan juga Martel-nya jadi Bang Hisoka disini main infantry dan juga main cavalry teman-teman untuk equipmentnya disini masih ada epic 2 ya epic 2 sama legendary 1 nih untuk pemain lainnya memang memang tidak disarankan ya apabila kalian mampu buat yang ungu mampu buat yang emas tidak disarankan untuk membuat yang biru ataupun yang hijau karena itu akan menghabiskan emas kalian dan juga menghabiskan bahan-bahan kalian ya untuk membuat equipment atau perlengkapan kita lihat beberapa komandan lainnya disini ada Chow Chow skillnya udah 5551 teman-teman hampir expertise kemudian Charles Martel-nya ini kurang 1 lagi teman-teman ya sudah bisa expertise nih 5554 kemudian Richard-nya ini udah 5211 ternyata disini Bang Hisoka juga ada Julius Caesar ya teman-teman ya 5541 dan juga Tutmose 3111 kemudian disini teman-teman apabila kita peringkat 1 ya di Eve of the Crusade ini kita juga akan mendapatkan hadiah yang besar dan disini hadiah buat ranking individunya ya apabila peringkat 1 akan mendapatkan 60 patung emas teman-teman kemudian 40 patung epic kemudian speed up 24 jam 5 teman-teman dan juga speed up 8 jam 10 serta games disini ya sebanyak 100 dengan jumlah 40 namun untuk buff kerajaan karena merupakan peringkat keempat maka akan mendapatkan buff kecepatan mengumpulkan 15% yang dimana event ini sisa 12 jam 41 menit lagi teman-teman jadi aku rasa besok sudah penutupan ya dan sudah mulai masuk ke dalam peta lost kingdom nanti kita akan bahas lagi teman-teman ya tentang peringkat lost kingdomnya seperti apa rankingnya power yang paling besar seberapa ya teman-teman ya kemudian gimana kondisi 3003 nanti kita akan ikutin terus perkembangannya disini teman-teman nah disini apa sih syaratnya buka T5 kayak bang Hiso ini syaratnya itu adalah kastil level 25 dan juga akademi level 25 teman-teman kita bisa lihat ya akademi yang diambil sama bang Hiso disini ini sudah bisa mencapai T5 dengan urutan seperti ini teman-teman ya di akademi kita lihat disini jadi kayak yang ini teman-teman ya kayak skutum kemudian pavis black armor heavy frame ini adalah syarat masing-masing untuk setiap T5 jadi harus level 10 dulu teman-teman disini ya untuk yang bentuknya untuk CSnya disini teman-teman terbukatnya belum terbuka bang Hiso masih reset teknologi sampai ini level 10 semua kita bisa lihat disini teman-teman ya ini sudah terlengkapi level 10 semua baru bisa terbuka T5 dan juga disini reset ekonominya juga harus full mentok semua teman-teman ini adalah syarat untuk membuka T5 ya dan untuk bisa buka ini full kita harus mencapai akademi ke level 25 bangunannya kita coba intip ya isi kotaknya isi tasnya dari bang Hiso ada isi apa aja disini ini adalah tabungan gamesnya teman-teman disini bisa kita lihat ya masih banyak tabungan games masih banyak tabungan SDA teman-teman dan juga disini SDA-nya dari bang Hiso ada sampai bilion-bilion ya sampai miliaran teman-teman SDA-nya dari bang Hiso disini jagung dan juga kayunya yang ini dipakai buat infantry teman-teman kemudian kita lihat speed up-nya ya meskipun sudah jor-joran kemarin sudah banyak habis buat ngelatih pasukan ternyata speed up-nya bang Hiso disini masih banyak banget ya masih siap banget buat KVK nanti nih untuk tas bosnya sebenarnya disini ya standar-standar aja ya teman-teman yang penting memang ini peningkatan 8 jam ya peningkatan gathering 24 jam kemudian ini teman-teman yang kepakai buat menyelesaikan misi harian dan buat equipment ya disini perlengkapannya dari bang Hiso ada satu yang sudah jadi equipment emasnya kemudian yang lainnya ini masih perlu dibuat teman-teman tapi sudah ada resepnya tinggal bikin aja disini ya untuk yang lain-lainnya kita bisa cek disini teman-teman ini adalah isi tasnya bang Hiso ternyata buku XP-nya ada banyak ya dan juga patung emasnya ada banyak teman-teman ada 723 tapi memang gak dipakai sama bang Hiso ini ya sebenarnya kalau mau dipakai itu martelnya sudah bisa expertise teman-teman tapi sama bang Hiso gak dipakai dulu disini masih ada 723 patung emas ya masih cukup buat mengekspertise satu komandan legendary teman-teman kita lihat lagi di bawah disini oh martelnya ada 51 padahal ya tapi sama bang Hiso belum diekspertise teman-teman ini ya sebenarnya tinggal senggol dikit lagi aja nih dengan 29 patung emas sudah expertise teman-teman tapi kayaknya bang Hiso nunggu dapat dari kotak dulu ya nanya aja nih sultan aja tidak membuang-buang patung emas teman-teman jadi kalian juga harus memanfaatkan patung emas sebaik-baiknya ya disini ini belum pas glory ya ini belum ada event hero welcome nanti ada event hero welcome wah bisa lebih tuker-tuker patung emas lagi disini teman-teman nah teman-teman berhubung disini lagi ada event MGE mari kita cek ya disini event gubernur terhebat disini bang Hiso berada di peringkat ketiga teman-teman ya di dalam event MGE ini ternyata peringkat satunya dari CLG ya ini ngebut banget kalau misalnya dari ranking keseluruhan teman-teman disini bang Hiso berada di peringkat ke enam yang lagi ngegas ini adalah ini teman-teman kayaknya ini memang sudah diatur ya untuk bagi-bagi mungkin ya supaya kebagian semuanya kayaknya bang Hiso gak terlalu mengejar ranking 1 karena cuma perlu sedikit lagi ya patung emas dari cari smartel sepertinya diberikan kepada member-member yang lainnya teman-teman yang memerlukan hadiah MGE nantinya buat KVK coba kita cek ya event Esmeraldanya dari bang Hiso ini sudah mencapai 80 per 90 kotak teman-teman sebentar lagi lagi 10 kali main sudah bisa 90 tetapi bang Hiso disini masih menahan diri teman-teman padahal gamesnya ada 154 ribu disini ya kalau bandel jangan ditanya lah ya ini hampir tiap hari bang Hiso beli bandel teman-teman ini 3 jam yang lalu kemudian ini sehari yang lalu ya kemudian ini 2 hari yang lalu aku rasa teman-teman jadi soal bandel disini wah yang gabung sama bang Hiso kayaknya sering dapat GC nih teman-teman disini teman-teman bang Hiso tuh tidak berminat menjadi king teman-teman tidak berminat menjadi raja tidak berniat untuk menguasai suatu kingdom bang Hiso ini adalah tipikal pemain yang memang suka bermain teman-teman ya suka bergabung dengan aliansi Indonesia dan membela kingdom Indonesia disini kingnya malah Purinsa dan disini Purinsa tuh bilang bang Hiso tuh sudah menunjukkan keseriusannya buat KVK pertama ini meskipun KD 3003 tidak diuntungkan tetapi bang Hiso masih ngegas disini berharap bisa menolong kingdom 3003 ketika nanti KVK teman-teman karena satu-satunya harapan di 3003 buat KVK nanti yang powernya paling besar adalah bang Hiso ini dengan power 75 juta terus kita lihat ya disini teman-teman ya battle reportnya dari bang Hiso disini ada bang Hiso ya menyerang beberapa pemain yang tidak bergabung ke aliansi mana-mana teman-teman ini banyak yang sampai wuh date-nya sampai 138 ribu nih kemudian ini ya DXPN juga yang di save sama bang Hiso ini battle reportnya nih kayaknya jadi favorit-favoritnya semua ya karena hasil battle-nya ini banyak date-nya di pihak lawan ini ya kemarin ya sama DXPN ini teman-teman kemarin ini sudah lama ini sepertinya nih kita bisa lihat ya dari battle reportnya sampai 69 ribu date-nya teman-teman kemudian ini wah ini banyak sekali ya makanya bang Hiso disini punya kill point teman-teman 171 juta powernya 75 juta teman-teman dan disini ada screenshotnya ya ini akun-akunnya bang Hiso ini 63 juta poin pembunuhan 1,4M teman-teman terus ini kawan-kawannya dari bang Hiso ya Ghost kemudian ada Lue kemudian ada M.Godlike ini adalah temannya dari bang Hiso oke ya teman-teman kita disini sudah lihat ya keseriusan dari bang Hiso untuk KVK nanti teman-teman untuk membela kingdom Indonesia mudahan meskipun kingdom Indonesia disini berada di peringkat paling bawah ya teman-teman mudahan ada strategi-strateginya tersendiri dari bang Hiso dan juga kawan-kawan yang lainnya untuk bisa tetap win di KVK pertama nanti ya kita doakan yang terbaik aja ya buat kingdom Indonesia jadi bagaimana tanggapan kalian soal ini teman-teman soal peringkat satunya bang Hiso di event Eve of the Crusade event sebelum KVK teman-teman silahkan kalian baku hantam di kolom komentar sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax